Intro 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 Ok, what's up guys? Welcome to my show Europe watching breakout Ok, dan gue gak sendirian hari ini I'm gonna call up my friend ya Ini ada salah satu temen gue Dia adalah seorang personil girl band yang happening banget di Indonesia Dan gue mau tantang dia jadi host barengan sama gue And I'm gonna make her sing Karena episode kali ini Kita mau ngomongin yang keren-keren Ini mau ngomongin video klip-video klip yang unik pastinya Ini adalah video klip-video klipnya Yang bikin kalian tuh merasa Wow, meskipun gak gimana-gimana It's simple, tapi eye-catching banget Tapi sebelum kita sampai ke klip Langsung aja Please give it up for Sania Hello Apa kabar? Hai Boleh, boleh banget Oke How are you? Yes, I'm fine Anyway Sun, kita mau ngomongin video klip yang pasti keren-keren ya Oke, oke Yang pertama nih, aku suka banget sama video klipnya Tau ini gak? Apa? Rude by Magic Ah, tau lah siapa yang gak tau Itu lagu tuh ya Duduk di chart nomor 1 selama berapa lama Dan video klipnya nih Sun Kamu tau kan ini tentang apa? Tau, tau Kayak dia lagi nyanyi di garasi gitu Terus Itu kayaknya video klipnya masih berkaitan dengan lirik lagunya sendiri deh Yes Hey Sun Oke Janyi dong Janyi lagu apa? Coba-coba gue mau denger suara lu coba Aduh Ayo, 1 2 3 Go Why you gonna be so rude Terus? Don't you know I'm human too Why you gonna be so rude I'm gonna marry her anyway Marry who? No, marry her Marry him Marry him, yes Marry her Kenapa gue jadi marry her ya? It's okay Okay It's okay It's a song Langsung aja kita puterin the asli thing ya Oke Tapi suara lu sih Ya, okay Gak apa-apa ya Berarti besok next episode gue masih disini dong ya Oh iya dong We're gonna sing together Yes Alright, this is rude by magic Check it out Ya, we are back Ya Wah, lu suka Katy Perry gak sih? Suka banget Suka kan? Tiba-tiba Katy Perry Engga Karena baru aja gue bikin Katy Perry Like just a second ago Gua bisa baca pikiran loh soalnya Wow Kenapa Katy Perry? Eh, lu paling suka lah gue apa? Wow Kalau menurut gue yang notasinya paling enak nih ya, Sean Gua suka Firework Oh itu ya Roar itu enak banget notasinya Oh ini Thinking Of You Oh yang galau-galau dikit Itu enak banget juga notasi ya Ngomong-ngomong Roar itu kayaknya dia Waktu itu sempat jadi best song of the year nih Ya Ya Kau kenapa? Ya, aku kenapa? Dan itu bener-bener nomor satu di Billboard US Hot 100 Dan sebenernya Dulu dari jaman Katy Perry dengan lagunya I Kiss The Girl Hey Thinking Of You Terus apa sih? Teenage Dream Sebenernya nama dia udah besar banget ya kan? Tapi yang membuat dia tuh dikenal sampe ke pelosok-pelosokan dunia Iya Adalah lagu Roar Lu suka gak lo ya? Ya suka dong Coba gimana? Coba lu aja nyanyiin I got the eye of the tiger the fighter Enak banget ya I wanna hear the real thing aja Champion Yes Yes, check it out This is Katy Perry with Roar Oke, we are back Dan sekarang ada satu lagu yang aku demen banget nih Sekarang kamu tebak ya Oke, aku tebak Orang ini Yes Dia ini dulunya dari Disney Dari Disney Penyanyi dari Disney Penyanyi dari Disney Dulu main film Disney Terus sekarang dia jadi penyanyi Terus dia sempat kolaborasi sama Oh, wait, wait, and one more thing Perempuan Perempuan, oke, of course Nama akhirnya Grande Ya, suaranya Siapa cowok? Suara udah tau itu pasti Ariana Grande Yes, Ariana Grande Pinter banget kamu Ya, ini Kurang susah soalnya ya tebakannya ya Yes Dan kayaknya lebih susah lagi Anyway, Ariana Grande ini lagunya emang fenomenal banget Apalagi yang Problem ya Problem Video klipnya juga keren banget Hmm Dan ini memuncaki nomor tiga di Billboard's Heart 100 Dan terjual sebanyak 438 ribu kopi That is a lot, man Yes Yaudah, kita langsung play aja This is Ariana Grande with Problem Yay Okay Yay Nah, sekarang kita mau ngomongin Maroon 5 Lagu Payphone ya, Son Payphone, yes Yes Jadi Payphone ini keren banget ya Kamu suka gak sih? Ya, suka banget itu dari dulu kayaknya udah booming banget ya Semua orang kayak udah nyanyiin gitu kan Parah Di jalan, di tempat kerja, di semua di sekolah Kita mau masuk ke mobil, nyalain radio di saat itu Payphone Kalo gak diputer, boong Itu pasti diputer Tapi anyway, Payphone ini masuk dalam daftar tau gak? Yes Jadi ada salah satu, like this campaign thing Dan itu menyatakan bahwa Payphone ini adalah Best 5 5 lagu terbaik yang terjual di tahun 2012 Sampe terjual 9,5 juta copy Lagunya 2012 Tapi ngehitsnya sampe sekarang loh ya 2016 Lu kalo di mobil masih suka nyala gak? Iya, bener Di radio kan? Di radio, di TV segala macem kan? Enak banget I love Payphone And also congratulations ya buat Maroon 5 Karena semua lagu Maroon 5 tuh kayaknya gak pernah ada yang jelek Betul banget Iya gak sih? Kayak jelek di party 8 Ya semuanya enak Amin, amin, amin Iya gak sih? Hahaha Oke, masuk aja sekarang kita puterin buat kalian ya This is Maroon 5 with Payphone Oke, we are back Dan sekarang ada salah satu video klip juga nih ya Yang juga dinobatin sebagai top 10 best video klip ever Dalam video klipnya ini ada Tom Hanks, ada juga Justin Bieber Coba tebak apa? Video klipnya, I really like you Ya pintar, Carly Ray Jepsen Carly Ray Jepsen Carly Ray Jepsen Dan emang video klip itu tuh unik banget ya Sampai dimasukin top 10 best video klips of all time Mungkin, menurut lu mungkin kadang-kadang ada Bieber sama Tom Hanks gak sih? Mungkin sih, kayaknya itu mempengaruhi sih soalnya ya Kan soalnya kan udah lagunya enak Terus yang main video klipnya juga ganteng-ganteng kan pastinya kan? Oke, dan after this kita mau ada Bintang Tamunia Seorang lu sisi juga Kayaknya dia punya lagu baru ya Iya, dan dia mau launching langsung hari ini Video klipnya juga Hari ini? Hari ini? Hari ini? Hari ini? Siapa? Tapi sebelumnya langsung nonton dulu ya Ini dia Carly Ray Jepsen dengan I really, 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 really Oke, kita kembali di Breakout ya, San Dan seperti ganji kita tadi Ada bintang tamu yang akan ada di Breakout Siapa ke dia? Siapa ya? Let's meet Buddy Cik, itu gua gak tau gua ngapain Halo Hey, man Thank you, man Halo Main ke Breakout ya, thanks a lot It's a pleasure for me, man Yes Jadi denger-dengar ya, di hari ini tanggal 17 Lu mau rilis video klip dan juga single baru nih ya Hari ini banget ya Hari Hari ini, ini kayak the first time ever the world have seen it Oh wow Jadi ini bener-bener pertama di Breakout Oke, ngomongin lagu lu, ini lagu singlenya namanya apa bro? Judulnya? Judulnya adalah Kenangan Kenangan? Yes Oke, tentang apa? Tentang? So basically lagunya itu tentang dua orang, dia kayak dulu pernah punya hubungan Terus kayak mereka bertemu lagi, terus mau CLBK, tapi mereka sadar kalo misalkan itu gak bisa terjadi Soalnya itu cuma kenangan Wow Terus video klipnya udah selesai ini ya? Video klipnya sudah selesai Dan gue udah nerima sih sebenernya We've got the file Kita puterin dulu ya, ntar kita ngomongin soal video klip Alright Ini dia, body with Kenan Wow Miris ya, miris ya Lumayan Nice clip Plot twistnya tuh oke lah ya Coba konsepnya tuh gimana ya? Gue ngeliat plot twistnya tadi Iya Apa itu? So basically Jadi ya tadi sih yang kayak as you all guys udah liat tadi Ceritanya ya tadi si cewek ini kayak baru nge-set record ini Terus dia dengerin lagu gue Terus dia baru sadar kayak lagu ini tuh brought back some memories Jadi bawa lagi kenangan Terus kayak pas lagi dia nyanyi-nyanyi bareng eh ternyata ada gue Kenangan gue gitu Ternyata lu ada lu ya gitu Tadi kita ngeliat juga di video klipnya ya Yes Bagus, bagus, bagus Terimakasih banyak Siapa yang nge-direct men? Who made it? Yang nge-direct tuh ada namanya Mas Victor Sudiaminto Konsepnya sendiri atau bareng juga? Konsepnya sendiri Oh Yang juga kayak dia karena interpretasi dia Alhasil gue berhasil joget untuk pertama kali dalam kamera I like that dance move tadi Di tengah-tengah tuh ada dance move tuh keren Lookin pretty good man Lookin pretty good Hey, ngomong-ngomong nih bro Kita kan kalo di breakout misalnya lu cover-cover lagu Oke Tadi kan kita udah ga dengerin lagu Lu, nanti gua mau cover lagu sama lu boleh ga? Boleh Si gitu bolehnya? Boleh 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 Eh bro ini ngomong-ngomong lu bawa album lu kan? Yes Tapi ini album atau ini single? Ini albumnya sih sebenernya sih Oh liat tuh executive producernya ada Vidi Aldiano Oh Yes Aminoto Kosin musik directornya Ada siapa lagi sih yang terlibat dalam album yang lu ada? Banyak sih sebenernya ya itu salah satunya tadi emang ada Vidi yang jadi executive producer gue Terus kayak emang beberapa lagu gue tuh di aransemen sama Minoto Kosin And kayak he was a legend juga di kayak rancah musisi Indonesia tuh he was one of the legend Terus ada juga sebenernya Erwin Gutawa disitu gue pake lagu dia satu, Omer Win Ada juga gue juga beras apa sih kayak alhamdulillah gue dapet kesempatan buat berkolaborasi dengan Andre Dino Ada juga kayak mas Rayendra yang ngisiin drum gue jadi kayak so many talent set musician in this album so I'm just directly making it Hey bro tadi gue ngedengerin tadi kan di video klub itu lu tuh kayak ada kemiripan dengan Vidi Kalo menurut gue ya? Menurut gue Menurut gue Ada kemiripan dengan suaranya, style nyanyinya Apa yang membuat lu beda dari Vidi? What? Your name aja udah Fadi Fadi Mirip Vidi So what's different about you two? Ehm.. Apa ya? Kalo misalkan music wise ya Music wise sebenernya lagu gue tuh kan gue lebih ngambil yang agak arah ke jazz Kayak misalkan lagu tadi kan gue emang ngambilnya emang bro2 banget kan lagu tadi Kenangan tadi Terus kalo misalkan dari segi suara sih gue lebih timbre gue lebih agak bawah Jadi gue emang range-nya yes Gue kayak beli luki terus dia kan lebih kaya waaaaaa Terus Apa ya? What makes us different? Ya dia Vidi dan gue Fadi That's right man And since you're Fadi Kita ada giveaways nih ya Ya ada quiz nih dari Fadi Ternyata Ya gak sih? Dan ini lu bakal tanda tanganin dong ya Yes Jadi buat semua fans-fans lu yang lagi nonton Kita akan kasih CD for you guys This is Fadi's CD Ini namanya apa sih? Aduh gue lupa nih Bukan CD kan ini kalo gini Album No 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 Apa sih aduh? The term? Vanille Ya tapi Itu tipe apa? Tapi itu tipe CD Tapi itu tipe CD Jangan tertipu guys It's a CD It's a CD Bukan Vanille Yes Tapi keren konsepnya gue suka video video ini ya Thank you very much Ya bener ini jarang ya sekarang ya Oke sekarang lu tanda tanganin terus nanti ada quiz Oke Bu dibagi-bagiin ya Langsung kita lihat tanda tanganin Oke And then we're gonna give you guys the quiz Right Kalian tinggal mention aja ke twitternya kita Di at break out net Terus kalo kalian bisa jawab quiznya dengan bener We're gonna give it to you Langsung ditanda tanganin dong Yes Dan nanti pertanyaannya dari lu ya Fad Yes Oh Alright Dan ini sudah sudah desain ya San ya sama si Fadi Betul sekali So what's the quiz dude? So the quiz Pertanyaannya adalah Tadi kan kita udah liat video klipnya Dari single terakhir gue Pertanyaannya sangat muda Apa judul single terbaru gue? That's right Jangan lupa ya di tweet ke at break out net Atau bisa di instagram guys Break out net official That's our instagram Oke Dan Kita ada 4 hadiah oke We got 2 pillows And 2 CD Oke For you guys Tapi gak boleh spamming ya One answer one account Oke ini kita simpen dulu Sip-sip-sip-sip Oke ini CD nya We put it here Keren loh covernya I like it Thank you very much man Very nice Alright anyway kita mau cover lagu Wadi lu terinspirasi dari siapa nih? Gua ikutin lu aja deh What do you want? Ehm... Kemaren kan abis Super Bowl Kan jadi kayak Coldplay Coldplay Rihanna sama Bruno Mars kan Jadi kayak gue Oh Rihanna Beyonce Maksud gue itu? Maksud gue itu? Right Beyonce sama Bruno Mars terus yaudah Karena Coldplay nya kayaknya menarik Coldplay kayaknya menarik Coldplay kayaknya menarik sih Sani yang mana Coldplay? Apa ya Yang paling aku tau paling aku suka sih Paradise Paradise Oh aku suka Paradise Paradise Paling hafal itu ya? Paling hafal Satu lagu hafal Satu aja Bareng 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 Oke langsung aja Let's sing Paradise Yes Oke welcome back to Breakout Ya Barusan kalian kedengerin lagunya Sam Smith ya Money on my mind Enak banget ya Yes Dan lagu itu tuh sempat nomor satu loh Di UK Wow Terus itu ceritanya tentang apa sih? Tentang kalo misalnya kita punya kayak Ada sesuatu yang dicintai harus dikejar mau apapun itu Bener Bener Next up nih Gua mau ngomongin your favorite Ini kan tuh cerita sama gua Lu suka banget sama Justin Bieber Yes Yes Sudah aku ngasih banyak lagunya yang Sorry Sorry Suka gak sih lagu yang Sorry? Ya suka lah Kayaknya gak ada orang yang gak suka sama lagu Sorry nya Justin Bieber Apalagi video klipnya Wow Itu video klipnya tuh ya Semua cewek-cewek yang jogetis itu tuh ngikutin beatnya sesuai banget Dan dance move nya tuh aneh-aneh Iya bener I love it so much Banyak dance covernya juga kalo misalnya kita liat di Youtube ya Yes Bener lu bisa gak dance Sorry? Hah? Apa? Nanti mungkin abis ini gua bikin koreografi barunya kali ya Jadi kita liat aja Kita liat pasti ya Terus lu bikin koreografi asli ya Oke Let's go Check it out Oke Sania Ya? Sekarang nih ya di Twitter Yes Banyak banget yang minta lagunya One Direction One Direction Kita mau kasih yang mana ya? Ini Kiss You Kiss You Kita kasih Kiss You aja ya Oke 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 Jadi anyway Ngomongin soal lagu Kiss You Kiss You Kiss You ini kamu tau kan? Pas keluar video klipnya langsung menggeser Langsung jadi top ya dia Langsung top, langsung menggeser semua lagu Yang feel nya udah banyak banget Oh Yes Ya pasti lah orang itu isinya ganteng-ganteng kan Yang Kiss You, One Direction One Direction nya ganteng-ganteng Who's your favorite? Hmm, kayaknya dia udah out deh Zayn Zayn Mali Oh itu sebenernya Zayn Mali Yes Oh iya? Yes Tapi anyway ya, waktu itu disaat lagu ini keluar Lagu nomor satu tuh waktu itu Justin Bieber yang Beauty and the Beat Beauty and the Beat Terus gara-gara lagu ini keluar langsung langsung geser Jadi dia langsung digeser ya? Viewers nya tuh di Youtube tuh banyak banget sampe 10 juta loh sang Wow, iya wajar sih ya kalo Justin Bieber kan yang ganteng cuma satu Kalo misalnya One Direction kan yang ganteng banyak Jadi pasti fans nya harus lebih banyak dong Itu masuk akal sih sebenernya Right, right Bener kan? That makes sense Itu masuk akal banget Yeah that's true Okay anyway kita bakal puterin lagu Kiss You buat kalian I'm Boy William Sanya Sampai ketemu lagi next time Okay jangan lupa follow twitter kita dimana Kalo gue di Boy William Kaliannya dimana? SanyaJK8040 Kalo Instagram BoyWilliam17 Belum ada Belum punya Instagram Belum punya Not yet Kalo mau follow twitternya breakout juga bisa di at breakoutnet Kalo mau Instagramnya dimana? Breakoutnet official That's right Okay sampai ketemu lagi ya Bye Bye